Oke yes Welcome back again to class invest teman-teman thank you sudah terus subscribe and terus pantengin dari video-video dari class invest and sekarang bitcoin dan cryptocurrency lainnya masih dalam area di site base-nya ya jadi belum ada kemungkinan untuk terbang lagi atau ke bullish edition ya teman-teman karena memang BTC masih belum menembus MA200nya teman-teman nanti kita simak dan jangan FOMO teman-teman jangan merasa hari ini sudah terbang lagi itu hanya terbang sementara karena hanya berkisar sampai 5-10 persen hari ini terbang-bang BTC sudah ya memang terbang cuma 10 persen karena masih dalam fesis service-nya bukan dalam artian dia ready to bullish ya teman-teman oke teman-teman kita sekarang sudah ada di driving view tadi saya sudah pasang MA50 dan MA200 teman-teman ya kenapa saya pasang 2 MMI karena MA ini saya gunakan pada time frame daily pada jangka panjang time frame ya teman-teman dan sekarang ada MA200 dan posisi candle sekarang tiba MA200 teman-teman ya jadi ini masih ada apa ya konsolidasi di area bawah dan penguatan sepertinya belum ada teman-teman jadi kekuatan untuk menembus MA200 ini belum ada kenapa sih koarus menembus MA200 ya karena dia supaya dia tembus MA200 dan dia harus bisa bullish ketika dia tembus MA200 dia harus bisa menembus MA50 dan itu aktuali ready to bullish teman-teman untuk kondisi sekarang itu masih 2 MA200 semoga dia tidak tambah turun Oke jadi kekuatan yang bisa kita uji adalah itu setelah di menembus MA200 supaya dia bisa break to bullish session Oke teman-teman di sini kan ada MA50 teman-teman ya kita lihat sini MA50 mungkin tampaknya akan berpotongan oke dan ini ema gini ya MA50 MA200 merah dan mungkin nanti pergerakannya ya juga masih gini aja masih sideways teman-temannya baru setelah itu mungkin kalau dia bisa menembus kedua MA ini baru dia break teman-teman si MA50 ke atas si MA50 baru dibawa teman-teman ini yang dinamakan ready to bullish teman-teman sementara kita harapkan adalah tidak turun ke bawah tapi semacam sideways teman-teman ya sementara gitu teman-teman jadi semoga dia itu sementara bergerak di rentang 48 USD dan di rentang 33.000 USD jangan menembus di arah sini ya teman-teman ya support ini teman-teman kemungkinan sih saya sideways dulu begitu nanti ketika sideways baru dia bisa naik ya untuk tembus di area 48.000 dollar untuk ready to bullish jadi sementara ini apa namanya bisa dua kemungkinan satu semakin turun karena belum ada persilangan kalau pun ada persilangan bisa dilakukan sideways terlebih dahulu seperti skenario disini temen-temen ini hanya prediksi saya jadi keep hold keep watch keep invest jangan FOMO pastikan buy in the deep bukan buy in the deep ketika itu langsung ada buy deep lagi sehingga kalian makin beruki pastikan itu ada pantulannya teman-teman saran saya adalah beli setelah adanya memantul di area MA200 and MA50 temen-temen Oke thank you BTC keep hold keep in fast keep chuan and see you